oke halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman semua yaitu bagaimana cara cepat untuk menyusun foto yang banyak ke dalam microsoft word nah jadi teman-teman semua biasanya cara ini digunakan untuk melampirkan foto-foto kegiatan yang mana foto-fotonya itu banyak dan kita butuh waktu cepat ya bagaimana supaya rapi dan cepat dan sehingga pekerjaan kita menjadi efektif ya jadi seperti itu teman-teman kurang lebih nanti seperti ini ya langsung saja kita mulai tutorialnya teman-teman bisa klik kita mulai atau buat lembar baru ya jadi step by stepnya adalah pertama kita rubah layoutnya dulu teman-teman ini triksnya ya kita rubah layoutnya menjadi ukuran 4x6 inci nah ini pokoknya dia di bawah ini teman-teman di bawah B5 selanjutnya untuk memasukkan foto lewat insert pilih picture pilih this device kemudian teman-teman tinggal cari foto-foto yang akan dimasukkan kalau fotonya banyak ya teman-teman cara menyeleksinya itu tinggal klik salah satunya kemudian tekan tombol shift di keyboard kemudian pilih sampai batas mana fotonya contoh seperti ini atau kalau mau ada yang diseleksi teman-teman klik salah satu tekan ctrl baru pilih-pilih fotonya seperti ini ya kalau sudah kalau sudah teman-teman langsung klik insert nanti ada dua cara ya teman-teman yang akan saya bagikan di video kali ini nah kalau sudah seperti ini baru kita rubah layoutnya masuk lagi ke menu layout size-nya kita rubah pada umumnya mungkin menggunakan kertas A4 nah jadi ini sudah tersusun seperti ini ya kalau menurut teman-teman ini butuh jarak caranya tinggal teman-teman tekan fotonya kemudian tekan tombol space di keyboard nah seperti ini sebelahnya juga kalau kurang satu kali lagi space-nya atau tekan tombolnya nah gampang ya teman-teman dua kali dua kali yang bawah juga nah ini kalau fotonya banyak sangat efektif ya teman-teman nih hasilnya rapi tanpa harus ribut-ribut wrap text dan lain sebagainya ya itu cara yang pertama yang sangat efektif dan cepat ya kalau untuk yang kedua itu tutorial dari saya pertama teman-teman klik file kemudian pilih option pilih advance kemudian scroll cari di bagian ini insert atau paste picture as ini web text-nya ya supaya otomatis begitu kita masukkan gambarnya ya pengaturannya itu in front of text pilih ok pergi ke sini sama seleksi lagi foto-fotonya akan dimasukkan kalau sudah teman-teman tinggal tarik seperti ini tarik arahkan ke microsoft wordnya oke kalau sudah ke sini baru dilepaskan nah ini kan masih besar ya kalau teman-teman ini perkecil tinggal di klik diperkecil kalau mau menggunakan ukuran teman-teman bisa pergi ke menu format nah ini ada ukuran height-nya berapa nah kemudian biar cepat teman-teman klik halaman atau foto yang belum diperkecil tekan F4 teman-teman lakukan di semua foto jadi klik tekan F4 klik tekan F4 nah baru ini tonton tinggal tarik-tarik saja nih tarik ke samping tarik ke bawah tarik ke samping lagi nah jadi seperti itu teman-teman tutorial dari saya semoga bermanfaat teman-teman mau pilih cara yang mana sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya selamat menikmati